Intro Berkaitan dengan kerugian keuangan negara Kejaksaan Agung telah memberikan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara di bawah 50 juta untuk diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara sebagai upaya pelaksanaan proses hukum sederhana dan biaya ringan Perkara korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara di bawah 1 juta rupiah Sebagai mana yang telah kami sampaikan di atas bahwa perkara tersebut tidaklah berkaitan dengan kerugian keuangan negara Namun terkait dengan upaya pemberantasan pungutan liar atau sabar pungli Oleh karena itu Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia menyampaikan pada saat di DPR RI agar penanganannya diharapkan dilakukan secara profesional dengan memperhatikan hati nurani dan atau menggunakan instrumen lain selain undang-undang tindak pidana korupsi Selanjutnya Bapak Jaksa Agung RI juga menyampaikan untuk perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara Kejaksaan Agung telah memberikan himbawan kepada jajarannya untuk tindak pidana korupsi yang kerugian keuangan negara di bawah 50 juta rupiah agar diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan Sedangkan pandangan terkait analisis nilai ekonomi dalam tindak pidana korupsi juga perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum di mana dapat dibayangkan korupsi 50 juta harus ditangani oleh aparat penegak hukum baik itu dari tahap penyidikan sampai dengan eksekusi dengan biaya operasional penanganan perkara yang dikeluarkan oleh negara bisa melebihi dari 50 juta dari kerugian yang ditimbulkan tersebut hal ini akan menjadi beban pemerintah seperti biaya makan, minum, dan sarana lainnya kepada terdakwah apabila terdakwah tersebut diproses sampai dengan eksekusi atau di lembaga pemasarakatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!